Intro Empat kurir sabu ditangkap satuan reserse narkoba Polrestabes Medan dari berbagai lokasi yang ada di kota Medan. Dua pelaku warga Aceh dan dua pelaku lainnya warga Medan. Satu dari empat pelaku dilakukan tindakan tegas terukur oleh polisi karena tidak mengindahkan peringatan petugas saat dilakukan penangkapan. Waka Polrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji saat menggelar konferensi pers di lobi Mapolrestabes Medan mengatakan sebanyak 1,6 kg sabu berhasil diamankan dari keempat tangan pelaku. Polisi akan terus mengembangkan dan memburu bandar narkoba. Kami sampaikan kepada rekanan semua untuk diketahui. Pada tanggal 8 Juni, Saras Narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka atas nama Sultan Mahdi Fendi dengan barang bukti sejumlah 300 gram. Padahal TKP-nya adalah berada di salah satu rumah di Jalan Pancasila, Desa Pandar Kalipat. Itu yang tanggal 18. Selanjutnya penangkapan yang kedua pada tanggal 15 Juni dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Susalmina. Dari persangkutan dapat diamankan barang bukti sabu sejumlah 328 gram. Datang penangkapan di Jalan Karya Ujung Namurambe. Pada tanggal 12 Juli, kedua tersangka ini, petugas dapat mengamankan sabu seberat 1 kg. Jadi dari tiga kegiatan penangkapan ini, petugas dalam hal ini Sat Narkoba Pores Tapis Medan dapat mengamankan barang bukti sabu seberat 1,6 kg. Dengan rincian, total harga sekitar 640 juta rupiah. memberi tindakan tegas terukur sampai dengan mengirim para pelaku narkoba ke tempat peristirahatan terakhir. Terhadap tersangka ini dan kasus ini kami sedang kembangkan lagi untuk mengetahui mereka mendapatkan barang sabu tersebut dari siapa. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!